oke teman-teman ini bahan-bahannya sudah dipersiapkan oleh si emak ya ada ubi jalar ada kacang tanah ada ada ikan teri ada cabai ada daud jeruk nah untuk langkah awalnya ubi jalarnya kita kupas dulu ya teman-teman ya ini emak menggunakan ubi jalarnya sekitar 2 kg nih teman-teman ya Nah setelah dikupas oleh dicuci atau mungkin bisa langsung diparut setelah diparut nanti baru cuci ya ini teman-temannya parutannya seperti stick ya agak panjang-panjang gitu ya teman-teman apa hasil parutannya untuk alatnya teman-teman bisa dapatkan di online seperti mungkin yang jual di toko bahan-bahan kue juga ada ya nah ini sudah hampir selesai ini simak memarutnya ya Nah kalau memang tadi belum cuci Nah setelah diparut nih sudah bisa langsung cuci atau mungkin teman-teman bisa mencucinya sebelum diparut ya simak terus ya teman-teman videonya jangan sampai ketinggalan resep jualan kali ini karena memang jualan kali ini sangat mantul sekali teman-teman modalnya murah meriah hasilnya melimpah teman-temannya nah biar rasanya itu aromanya harum enak ya emak menambahkan daun jeruk nah sebelumnya daun jeruk nih kita iris-iris dulu ya aku di ajang tipis-tipis ini menggunakan daun jeruk burut ya kemudian ini ada cabai merah merahnya kurang lebih nih sekitar 10-12 biji ini diiris-iris ya teman-temannya serong-serong gitu nah ini semua bahan-bahannya sudah siap ya dan ubi jalannya pun sudah dicuci bersih langkah selanjutnya ini kita goreng kacang tanahnya teman-temannya hingga matang kurang lebih nih sekitar 100 gram teman-temannya dan ini pun juga tidak habis ya untuk dua kilo ubi jalar ya pasti bersih sana teman-temannya karena cuman 2-3 juga biji ya kita masukkan permukusnya selanjutnya ini ada ikan teri digoreng hingga matang ini kurang lebih sekitar 50 gram nih teman-teman ikan terinya kurang lebih aja teman-temannya kemudian ini cabai merahnya sudah kita iris-iris satu rajang-rajang dan ada serong ini digoreng hingga layu saja ya nah selanjutnya ini kita goreng daun jeruk yang sudah diiris halus-halus ya ini daun jeruknya kita goreng hingga halus nih teman-teman ya nah fungsi daun jeruknya nanti sebagai pengharum teman-teman ya dan itu aromanya sangat wangi dan mantul sekali lah menggugah selera teman-teman ya dan yang terakhir kita goreng kopi jalarnya teman-teman ya ini kita goreng hingga kering atau kandung airnya sudah tidak ada lagi ya agar hasilnya renyah dan crispy ya teman-teman ya dan supaya bisa bertahan lama juga ya karena kita goreng hingga benar-benar kering atau kandung airnya sudah tidak ada lagi ya teman-teman ya nah kita coba dibola balik nah kira-kira seperti ini agar matangnya bisa merata ya dan ini memang teksturnya menggumpal gitu ya teman-teman tapi Insya Allah setelah matang untuk kemudian kita tiriskan itu tidak terlalu rumit untuk kita memisahkan ya nah ini seperti martabak ya atau pizza ya dia menggumpal tapi kata si emak asal menggorengnya benar-benar gering Insya Allah sangat mudah kita melepasnya ya atau memisahkannya nah kira-kira seperti ini teman-teman ya sangat mudah sekali jadi tidak masalah jika teman-teman menggorengnya bergumpalan seperti ini ya asal goreng kering dan itu sangat mudah untuk dilepaskan ya nah ini teman-teman bisa melihat sudah berderai atau sudah terpisah ya kemudian kita tambahkan penyedap rasa sekitar satu setengah sendok teh atau teman-teman bisa disesuaikan ya dengan seliranya dan ini ada garam sekitar setengah sendok teh jadi menurut si emak itu lebih bagus ditambahkan setelah digoreng garam maupun penyedapnya supaya rasanya itu lebih menggigit Oke selanjutnya kita masukkan daun jeruk yang sudah digoreng kering tadi ya kemudian ini ada cabai merah yang sudah digoreng hingga lahir tadi ya kemudian kita aduk-aduk lagi hingga semua buahan garam penyedap daun jeruk dan cabai bisa hingga tercampur secara merata setelah tercampur secara merata kemudian ini kita kemas saja teman-teman ya kebetulan si emak mengemas ke dalam plastik ukuran 6 x 15 untuk isinya itu kurang lebih sekitar 2 sendok makan ya teman-teman kalau ditimbang itu beratnya sekitar 20 gram kemudian ditambahkan kacang tanah yang sudah digoreng sekitar 2 sampai 3 biji ya dan ikan terinya ditambahkan setengah saja ya yang dibelah 2 nah ditambahkan setengahnya saja ikan terinya dan ini ya teman-teman hasilnya kemudian bisa langsung disiler saja atau mungkin dilem menggunakan lilin ya Nah selanjutnya semak sudah mulai mengemas ya untuk di taruh di warung atau mungkin teman-teman bisa dimasukkan ke dalam plastik pengepakan ya ukuran yang bisa digunakan yaitu kalau nggak salah sekitar 23 x 38 ya teman-teman ya oke teman-teman kita sudah hampir sampai di ujung video nah di tempat kami ini sama jajanannya yaitu serundeng ubi jalar ya untuk hasilnya dari satu resep ini dua kilo ubi jalar itu dapatnya sekitar 46-48 hukus ya teman-teman ya dengan harga jual itu seribuan untuk total modal keseluruhannya kurang lebih sekitar 22-25 ribu ya teman-teman dan ini sesuai dengan harga bahan-bahan yang ada di daerah kami kebetulan di daerah kami itu harga ikan teri kacang tanah dan ubi jalar tidak terlalu mahal oke teman-teman ini kita lagi menimbang bahan yang akan kita olah untuk dijadikan cemilan atau makanan yang nantinya bakal dijual di warung emaknya Bang Polan nah ini bahan utamanya keripik yang sudah kering yang masih mentah selanjutnya tinggal kita goreng ya kalau di daerah Bang Polan ini namanya keripik kentang mentah yang sudah dijemur kering selanjutnya kita tinggal menggoreng saja lagi teman-teman ya dan ini harganya murah meriah sekali satu kilo itu harganya Rp12.000 teman-teman dan ini dapatnya banyak sekali ya setelah kita goreng ya jadinya banyak banget walaupun kita jual nanti seribuan wah lumayan juga deh untungnya dan cara mengerjakannya pun tidak terlalu repot-repot tidak terlalu capek-capek ya tinggal langsung digoreng dibumbui dan dikemas lalu dijual deh pokoknya ini gampang banget lah teman-teman ya dan ini pastikan ketika teman-teman menggorengnya itu minyaknya sudah benar-benar panas ya agar hasil keripiknya setelah digoreng itu bisa renyah dan bertahan lebih lama kebetulan ini keripik kami pulang tahu ya kalau mereknya cuman dia dijual yang sudah curah saja teman-teman ya jadi kami beli per kilo saja dengan harga di daerah kami itu harganya sekitar Rp12.000 Oke teman-teman ini hasilnya setelah digoreng ya dengan berat hampir satu kilo yang muntah dan ini cukup lumayan banyak hasilnya setelah digoreng dan ini sangat renyah dan garing sekali ya Oke selanjutnya biar rasanya manius mantul bikin jualan jadi laris manis kita taburi saja bumbu teman-teman betul ini kami taburi bumbu tabur belado untuk resepnya teman-teman Nah silakan buka saja link video di deskripsi ya karena saya pernah membuatkan resep bumbu tabur belado Nah bagi teman-teman teman-teman yang tidak ingin repot silakan gunakan bumbu tabur belado yang ada di pasaran ya dan itu mereknya banyak banget silakan dipilih sesuai seleranya masing-masing dan pastikan ini ketika mengasih bumbu tabur beladonya benar-benar tercampur secara merata ya dan ini rasanya makin murih pedasnya itu bikin lagi teman-teman bikin sulit untuk berhenti ngemil ya bahkan kami yang tukang bikin saja teman-teman ini tidak berhenti-hentinya gemil ya dari satu kilo ini mungkin dah sudah hampir 10 bungkus memakan ya Apalagi kalau pembeli membelinya 12 y itu tidak bahkan tidak bakal puas itu pasti akan balik dan balik lagi ya beli lagi dan beli lagi bikin nagihlah pokoknya teman-teman ya ini untuk pengemasannya kami mengemasnya ke dalam plastik ukuran seperempat ya untuk beratnya tuh sekitar 32 gram teman-teman ya atau silakan disesuaikan sajalah kalau menurut teman-teman teman-teman ini ke sedikit isinya ya silakan teman-teman lebihkan saja atau mungkin menurut teman-teman kebanyakan isinya ya silakan dikurangi saja ya disesuaikan saja dengan harga berapa mau teman-teman jual dan ini bisa juga dikemas ke dalam plastik pak ukurannya 2338 ya ini teman-teman bisa menitipkan ke agen-agen atau mungkin ke warung-warung yang ada di sekitaran daerahnya masing-masing ya atau bagi teman-teman yang punya warung di rumah nah itu mantap sekali ya bisa jadi untuk menambah bakul jualannya di rumah dengan modal yang sangat minim kalau kami memang jualannya di rumah saja teman-teman ya kebetulan mak kami buka warung di rumah ya jadi kami jual di warung rumah saja dan ini Alhamdulillah banyak sekali peminatnya ya kebetulan di kampung saya itu orangnya suka yang berbau pedas-pedas teman-teman jadi kalau ada cemilan yang pedas-pedas seperti ini nah itu bisa jadi bestseller paling diburu dari anak-anak sampai yang tua ya bahkan anak-anak di kampung saya itu sangat suka sekali dengan yang pedas-pedas ya Oke teman-teman semua ini hasilnya dari hampir satu kilo keripik kentang mentah atau kurang lebih sekitar 950 gram itu dapatnya 40 bungkus dengan berat masing-masing bungkus 30-32 gram nih teman-teman untuk total modal keseluruhannya kurang lebih sekitar 20-25 ribu dan ini perhitungannya sesuai dengan harga bahan-bahan yang ada di daerah kami ya teman-teman Oke teman-teman langsung saja kita ke proses pembuatannya untuk bahan-bahannya disini saya menyiapkan jagung popcorn kering dengan berat sekitar 500 gram ya teman-teman dan ini jagungnya sudah kering tanpa dijemur lagi langsung saja kita olah ya Oke kita panaskan dulu minyak goreng sekitar 10-15 gram kemudian saya masukkan jagung popcornnya sekitar satu genggap nah ini kita aduk-aduk teman-teman lanjut saya tambahkan gula sekitar setengah gelas nah ini kita aduk-aduk kembali kira-kira sudah mulai menutup-nutup kita tutup saja ya teman-teman kemudian kita biarkan jagungnya mekar nah nih seperti orang mau perang itu menemukan ya jangan lupa setelah napi kompornya dibikin sedang cenderung kecilannya agar tidak mudah kosong nah ini hasilnya yang rasa manis ya teman-teman selanjutnya kita akan buat atau kita masak yang plan ya yang tanpa rasa nanti tinggal kita tabur saja bumbu tabur luarnya jangan lupa ditambahkan minyaknya agak sedikit banyak supaya nanti ketika kita menaburkan bumbu tabur itu lebih mudah menempel ya bumbu taburnya ini seperti biasa setelah minyaknya panas kita masukkan jagungnya kemudian diaduk-aduk setelah mulai meletup-letup nah ini kita tutup ya teman-teman ya yang kita biarkan dia sampai benar-benar merekar semuanya ya jangan lupa api kompornya dibikin sedang cenderung kecil saja supaya tidak mudah gosong Oke teman-teman ide jualan yang sangat gampang sudah jadi sekali ya gampang banget mudah sekali sekarang tinggal kita kemas saja ini yang rasa manis ya teman-teman ya karena tadi saya tambahkan langsung gula ketika kita masak nah yang plan ini akan kita taburkan bumbu tabur ya Nah ini saya taburkan bubuk milo ya teman-teman untuk rasanya silakan deh teman-teman sesuaikan saja dengan seleranya masing-masing banyak bubuk tabur yang jadi pilihan ya Nah salah satunya ini abang polan menaburkan bumbu tabur Balado teman-teman bisa beli yang sudah jadi di pasar kalau ingin raci sendiri sudah ada resepnya teman-teman nanti tinggal lihat saja link videonya di deskripsi nah ini sebagian lagi saya taburkan bubuk popesnya teman-teman yang rasa melon Nah untuk popes ini banyak juga pilihan rasanya ada rasa anggur ada rasa vanili ada rasa coklat ya atau menanti bisa memvariasikan lagi ya sesuai dengan selera teman-teman masing-masing Oke selanjutnya kita kemas ya teman-teman disini saya menggunakan plastik ukuran seperempat dengan harga jual di warungnya emak saya itu sekitar seribun ya Nah buat teman-temannya yang mau coba untuk jualan di warungnya sendiri atau mungkin mau dititipkan ke warung-warung yang ada di sekitar di sekitaran rumahnya silahkan disesuaikan saja ukuran kemasannya dengan daya jual di daerah teman-teman masing-masing Oke ini hasilnya ini sangat banyak lho teman-teman ya dari jagung setengah kilo jadinya 60 bungkus jagung popcorn dengan empat rasa untuk estimasi modal keseluruhannya itu kurang lebih sekitar 20-25 ribu nya teman-teman karena jagung setengah kilo atau 500 gram di tempat saya itu harganya 12.000 ditambah gula mungkin pemakaian minyak dan bumbu-bumbu tabur yang lainnya kurang lebih sekitar 20-25 ribu lah ya teman-teman ya Nah dengan tengah kilo dapatnya 60 bungkus kalau dijual dengan harga seribu saja udah jadi 60.000 ya Nah ini menurut Bang Pora ini cukup lumayan menjanjikan sekali potensi keuntungan yang akan kita dapat ya dari segi pengerjaannya pun sangat ekonomis dan simpel jadi peluang pengusaha ini sangat menarik dan sangat layak untuk dicoba Nah untuk teman-teman yang ingin coba titik ke warung-warung Nah itu bisa mengemas ke dalam plastik pengepakan ukuran 23x38 ya teman-temannya untuk harga titip di warungnya sebagai gambaran teman-teman bisa menitipkan di harga 800 perak nanti yang punya warung jualnya sekitar harga seribat ya Oke teman-teman langsung saja kita ke proses pembuatannya ya untuk bahan-bahannya disini saya menggunakan tepung beras merek rosebrand sekitar 500 gram atau satu bungkus ya teman-teman Oke selanjutnya kita tambahkan bumbu perasa kurang lebih setengah sendok makan jahe kemudian ini ada bawang putih setengah sendok makan kunyit setengah sendok makan satu butir telur ayam setengah sendok makan garam satu bungkus penyodap rasa saya gunakan dan raiko setengah sendok makan lengkuas satu sendok makan a cabai merah halus dan tambahkan setengah sendok teh kapur sirih supaya hasil repiknya bisa lebih renyah mohon maaf ya teman-teman di videonya tidak terekam untuk penambahan kapur sirih nya seret sekali lagi kami mohon maaf Oke kemudian ini kita sambil aduk-aduk sambil kita tambahkan air sedikit demi sedikit ya teman-teman ini kita kira-kira dulu ya airnya ya supaya adonannya tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu keras jadi ibaratnya pakai filling saja nih teman-teman disambil kita aduk hingga semua bahan tercampur merata sambil kita tambahkan air sedikit demi sedikit ya kemudian ini ada daun kunyit satu lembar yang sudah dicincang halus kemudian kita tambahkan saja lanjut kita tambahkan lagi air sambil diaduk-aduk jika adonannya masih kental bisa ditambahkan air lagi ya teman-teman ya hampir saja kelupakan lagi ini teman-teman ya kita tambahkan tiga sendok makan tepung tapioka ya bagi teman-teman yang mencoba di rumah silahkan menambahkan tepung tapiokanya di awal bersama dengan tepung beras tadi ya mohon maaf saya sudah hampir lupa lagi nih teman-temannya Oke setelah adonannya dikira sudah pas nah ini jangan terlalu kental ya teman-teman dan juga dengan terlalu encer ya kemudian kita cetak ya teman-teman disini saya menggunakan namanya cetakan rempeh yang bulat ya bagi teman-teman yang tidak punya cetakan seperti ini itu biasanya di online shop banyak yang jual ya atau mungkin di toko-toko yang jual bahan-bahan kue Oke teman-teman selanjutnya kita goreng saja pastikan minyaknya sudah benar-benar panasnya baru kita goreng nah baru matang ini jauh bisa lepas ini dari cetakannya kemudian kita cetak kembali untuk topeng atasnya bisa dikasihkan atau ikan teri atau mungkin dikasih kacang ya kalau ini namanya di tempat bangpolan atau di daerah bangpolan namanya ikan macu nih teman-teman ya yang sudah digunting-gunting ini bisa ditambahkan di atasnya kalau di tempat saya di daerah bangpolan atau di kampung bangpolan ini namanya raki macu ini teman-teman ya untuk hasil yang bagus dan bisa bertahan lebih lama pastikan ketika teman-teman menggorengnya itu benar-benar matang ya contohnya seperti ini ya teman-teman ketika gelembung-gelembung minyaknya sudah tidak ada lagi ya tandanya sudah matang jadi usahakan jangan adonannya setelahnya terlalu kental ya biasanya kalau terlalu kental dan nanti ketika dicetak agak ketebalan itu biasanya agak susah matang meratanya dan kadang-kadang ketika setelah selesai digoreng itu jadinya alat di kalau adonannya itu agak encer dan ketika dicetak itu ketebalannya merata itu insyaallah hasilnya renyah dan rapuh ya teman-teman ya tergantung nanti lagi apakah teman-teman menggorengnya itu sampai benar-benar gelembung minyaknya tuh sudah tidak ada lagi ya ibaratnya itu tidak ada lagi kandungan airnya Insyaallah itu matangnya merata nah seperti ini ya teman-teman dan tipisnya merata nah kemudian ini kita taburi topping pacang ya Oke teman-teman ini hasilnya yang yang sudah kita goreng ya dari segi aromanya ini wah nih harumnya teman-teman ya dan apalagi ini dari segi warnanya sangat menjuga selera ya menarik sekali dan pastinya ini sangat enak renyah gurih rapuh pokoknya mantul banget nih teman-teman saya lihat nih sangat renyah dan rapuh sekali ya pastikan teman-teman menggoreng itu matangnya dengan merata ya biar hasil gorengnya itu bisa lebih bagus dan pastikan tebalannya itu juga merata supaya tidak ada yang alat asentuhnya seperti ini teman-temannya ini gorengnya tidak merata nih matangnya misalnya nih alat bagian tengah ya atau lemong nih apa nih menurut teman-teman bahasa nih kalau seperti ini ini dengan adonan yang sama nih teman-teman tapi hasilnya berbeda ya kalau kita gorengnya tidak matangnya merata dan ketebalannya itu juga tidak merata ini tengah-tengahnya tebal ini teman-temannya dan juga nah nih teman-teman bisa lihat nih ini adonan yang sama gitu tapi gorengnya tidak matang merata dan ketebalan juga tidak merata ya Nah ini teman-teman bisa lihat ini matangnya merata dan tidak terlalu tebal ini hasilnya rapuh banget dengah sekali ya ini dengan adonan yang sama nih teman-teman ya jadi buat teman-teman yang mau coba di rumah nah tolong dipraktikan dari teknik atau cara penggorengannya ya agar teman-teman tidak gagal dalam pembuatannya ya nah teman-teman bisa lihat tadi dengan adonan yang sama kalau gorengnya tidak matang merata Nah itu hasilnya bisa gagal juga ya contohnya seperti tadi Oke setelah hawa panasnya hilang langsung saja kita kemas atau teman-teman bisa menyimpannya ke dalam wadah atau toples ya dengan dibiarkan terlalu lama di luar kena angin seperti ini nanti akan cepat melempem juga langsung saja kita kemas setelah hawa panasnya sudah tidak lagi nah disini bawang polen mengemasnya ke dalam plastik ukuran setengah kilo sama ukuran satu setengah kilo ada yang isinya 15 dan ada isinya yang 25 untuk harga jualnya silakan teman-teman sesuaikan saja ya dengan daya jual dan harga bahan-bahan di daerahnya masing-masing sebagai gambaran perbijinya buat teman-teman yang punya warung mungkin saya jual dengan harga seribuan atau mungkin buat teman-teman yang mau titip di warung bisa juga dititipkan dengan harga 800 rupiah Nah itu kalau menurut teman-teman kemahalan ya silakan teman-teman turunkan lagi atau menurut kalau menurut teman-teman itu kemurahan ya silahkan dinaikkan lagi ya disesuaikan saja dengan daya jual atau kondisi di dalamnya masing-masing nah ini buat teman-teman yang punya warung nih bisa dikemas nih ke dalam toples seperti ini ya Nah insya Allah bisa bertahan itu sekitar satu bulan ya asal toplesnya tidak masuk angin atau asal plastik kemasannya tidak tidak masuk angin Oke teman-teman untuk satu resep ini total modal keseluruhannya itu kurang lebih sekitar 20-25.000 ya teman-temannya kemudian dari satu resep ini dapatnya sekitar 65-70 raki macho atau raki kacang atau rempe kacang ya walau kita titip di warung dengan harga 800 rupiah Insya seolah potensi keuntungannya bisa hingga 100% apalagi kalau dijual dengan harga seribuannya otomatis potensi keuntungannya bisa lebih besar lagi Oke teman-teman langsung saja kita ke proses pembuatannya untuk bahan utamanya disini saya sudah menyiapkan tempe banyaknya sekitar 8 cup mica teman-teman kebetulan di daerah saya ini tempenya dikemas menggunakan cup mica ini saja ya Nah kalau yang tempe tahun plastik itu ada cuman agak jarang ya teman-teman ya kebetulan di sekitaran rumah saya banyak yang produksi tempe jadi saya dapat harga yang ekonomis ini semuanya harga 5000 ini teman-teman murah meriah sekali ya Nah kalau di daerah teman-teman bisa dapat harga tempe yang lebih ekonomis lagi dari harga tempe saya ini wah itu bisa potensi besar nih keuntungannya Oke ini kita iris-iris dulu tempenya usahakan setipis mungkin nah biar tipis biar mudah saya menggunakan pisau cutter ya kalau pisau biasa saya agak kesulitan nih teman-teman menggunakannya agak lambat mengerjakan ya Nah kalau pisau cutter ini agak lebih cepat saya mengerjakannya usahakan mengiris tempenya setipis mungkin agar hasil keripik tempenya bisa lebih renyah dan awet hingga satu bulan di dalam kemasan ya kembali lagi tergantung nanti bagaimana caranya teman-teman menggoreng kalau teman menggoreng dengan matangnya merata kandung air kandungan airnya benar-benar kering Insya Allah keripik tempe ini bisa bertahan lebih dari satu bulan di dalam kemasan Oke selanjutnya kita akan membuat adonan tepung untuk keripik lebih tempenya ya di sini saya menggunakan tepung beras sekitar 200 gram kemudian saya tambahkan tepung tapioca sekitar 2 sendok makan lalu satu sendok teh garam satu sachet penyedap rasa atau teman-teman bisa disesuaikan dengan seleranya masing-masing ya jika menurut teman-teman masih kurang silakan ditambahkan saja takaran garam dan penyedap rasanya kalau menurut pangpulan ini sudah pas Oke ini kita ada dulu ya biar semua banyak kita tambahkan tadi bisa tercampur secara merata biar terasa enak keripik tempenya saya menambahkan bawang putih setengah sendok makan jahe seperempat sendok makan kunyit setengah sendok makan cabe halus satu sendok makan lengkuas seperempat sendok makan nah ini kuncinya biar keripiknya jadi sangat rapuh saya menambahkan seperempat sendok makan dan kapur sirih Oke selanjutnya kita tuangkan air secara bertahap sambil diaduk-aduk hingga semua bahannya bisa tercampur secara merata untuk takaran airnya saya menyiapkan satu gelas Aqua ya ukurannya ini kalau nggak salah 220 mili ya teman-teman dan ini sudah habis saya tuangkan airnya satu gelas Aqua berikut siapkan satu butir telur ayam kemudian kita kocok lepas dulu ya ikut kita tambahkan separuhnya saja ya jadi takaran bangpolan itu 200 gram tepung berasnya saya tambahkan separuh telur ayam tapi bagi teman-teman yang membuat setengah kilo tepung beras bisa menambahkan satu butir telur ayam kemudian ini daun kunyit yang sudah dicincang halus satu lembar kita tambahkan nah berikutnya kita aduk-aduk kembali dan adonan masih agak kental saya tambahkan air sekitar 20 mili lagi ya jadi total pemakaian airnya kurang lebih sekitar 240 mili jadi sekali lagi usahakan adonannya jangan terlalu encer biar tepungnya bisa nempel dan jangan terlalu kental takutnya nanti hasil gorengnya kurang bagus ya Oke sahabat semua selanjutnya kita akan menggoreng ya dan untuk hasil goreng keripiknya yang lebih bagus terus usahakan minyaknya sudah benar-benar panas yang barulah kita goreng tempenya sebelum tempenya dicilup ke dalam adonan tepung usahakan diaduk dulu ya tepungnya baru kita celupkan tempenya dan langsung kita goreng saja di minyak yang sudah panas untuk hasil yang lebih baik oke sahabat semua biar keripik tempenya bisa awet lama dan bertahan lama kerenyahannya pastikan ketika teman-teman menggorengnya itu benar-benar matang merata ya kalau matangnya tidak merata keripik tempenya cepat sekali melempernya dan tidak renyah kurang garing nanti jadinya ya teman-temannya pastikan ketika sudah teman-teman menggoreng itu kandungan airnya benar-benar sudah tidak lagi tandanya gelembung gelembung minyaknya sudah tidak lagi udah hening hening sinyap nah seperti ini teman-teman kalau sudah tidak ada lagi gelembung minyaknya nah itu tandanya sudah matang merata lalu kita angkat dan ditiriskan saja ya biar tidak mudah gosong pastikan panas minyaknya tetap stabil ya teman-teman dengan cara setelan api kompornya dibikin sedang saja kecuali kalau teman-teman menggoreng dengan media minyak yang banyak lagi ya Nah itu lain lagi kita kalau sekarang kan kita menggoreng cuman menggunakan minyak satu kilo nih teman-temannya nah biar tidak mudah gosong maka pastikan panas minyaknya tetap stabil Oke teman-teman semua ini hasil goreng keripik tempenya dari segi warnanya sangat menarik sekali karena tadi kita tambahkan kunyit biar warnanya lebih gincang lebih menarik minat orang untuk membeli selanjutnya kita kita siapkan plastik kemasan yang kemasan kecil saya menggunakan ukuran 6x12 dan untuk yang besar nih plastik standing pon ukuran 12x20 seperti ini ya contohnya teman-teman kalau teman-teman mau yang lebih besar lagi ukurannya silakan digunakan sesuai seleranya masing-masing dan ini hasilnya sangat renyah sangat rapuh dan pastinya ini benar-benar enak teman-temannya silakan teman-teman mencoba di rumah Oke setelah hawa panasnya hilang barulah kita kemas ya kita kemas ke dalam plastik standing pon teman-teman bisa jual secara online atau titip di toko-toko dan bisa juga teman-teman kemas ke dalam plastik yang ukuran 6x12 teman-teman bisa jual di warung-warung atau titipan ke warung-warung yang ada di sekitar rumahnya ya untuk beratnya silakan disesuaikan saja dengan harga jual jual sesuai daya jual di daerahnya masing-masing kalau di tempat saya yang kemasan kecil dengan berat 15 gram itu dijual dengan harga seribuan ya teman-teman ini sebagai gambaran saja ya teman-teman jadi bagi teman-teman yang mau coba silakan disesuaikan saja dengan daya jual di daerahnya masing-masing ya Oke ini saya lem menggunakan nilin saja teman-teman untuk hasil yang bagus teman-teman silakan menggunakan mesin seller ya Oke selanjutnya buat teman-teman yang mau jual di warung sendiri atau titipkan di warung-warung di sekitaran rumahnya atau dijual ke agen langsung itu bisa dikemas ke dalam plastik pengepakan yang ukurannya satu setengah kilo ya untuk isinya sekitar 20 bungkus untuk satu Pak ini ya Nah untuk ketahanannya Insya Allah kalau teman-teman menggoreng dengan cara yang tepat mengemasnya dengan cara yang tepat Insya Allah bisa bertahan satu bulan lebih di dalam kemasannya dan kerenyahannya sama tergantung bagaimana cara teman-teman menggorengnya ya kalau teman-teman menggorengnya hingga benar-benar matang Insya Allah kerenyahannya bisa bertahan satu bulan juga Oke buat teman-teman yang mau jual secara online atau mungkin titip di toko oleh bisa menambahkan label stiker seperti ini ya sebagai contohnya saja teman-teman nanti kalian bisa kasih namanya keripik tempe pedas Oke untuk satu resep ini total modal keseluruhannya kurang lebih sekitar 20-23 ribu ini perhitungannya sesuai dengan harga bahan-bahan di daerah saya ya Oke langsung saja kita ke proses pembuatan cemilan yang sangat super ekonomis sekali dari segi modal ya untuk bahan utamanya disini saya menggunakan daun singkong atau sayur singkong ya lagi teman-teman yang tidak suka sayur singkong atau daun singkong bisa menggantinya dengan sayur jenis lain ya kalau dibeli daun singkong ini sangat murah sekali harganya ini seribuan itu mantapannya satu beskom ini ya bisa berlipat-lipat nih untungnya teman-teman kalau dijadikan keripik ya Oke ini daun singkongnya sudah saya cuci bersih selanjutnya kita siapkan bumbu halusnya ya empat siung bawang putih satu ruas kunyit setengah ruas jahe setengah ruas lengkuas dan empat siung bawang merah berikut saya tambahkan sedikit air biar lebih mudah halus ya oke teman-teman ini bumbu halusnya sudah jadi atau sudah siap selanjutnya kita siapkan adonan tepungnya nah disini saya menggunakan 200 gram tepung beras kemudian saya tambahkan 2 sendok makan tepung tapioca seperempat sendok makan garam satu sendok makan penyedap rasa kaldu jamur seperempat sendok makan lada bubuk atau teman-teman bisa disesuaikan saja takarannya sesuai selera masing-masing ya kemudian ini kita aduk-aduk dulu supaya bahan yang kita tambahkan tadi bisa tercampur secara merata selanjutnya kita tambahkan saja bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya lalu kita aduk-aduk sambil ditambahkan sedikit demi sedikit air ya ini kita kira-kira nih teman-teman jangan sampai airnya kebanyakan ya atau adonannya terlalu encer sambil kita aduk-aduk tambahkan airnya sedikit demi sedikit kurang lebih makan airnya sekitar 250 ml lalu berikutnya siapkan satu butir telur ayam kemudian kita kocok lepas dulu ya lalu kita tambahkan separuh saja teman-teman Tuhan berikutnya saya tambahkan satu sendok makan cabai halus bagi teman-teman yang tidak suka pedas silakan diskip saja ya sambil diaduk-aduk jika adonannya terasa masih kental silakan ditambahkan air sedikit demi sedikit ya Oke sahabat semua pastikan adonannya jangan terlalu encer dan juga jangan terlalu kental ya Nah kira-kira seperti ini sebagai sahabat Oke selanjutnya kita langsung goreng saja ya kita panasin dulu minyaknya setelah minyaknya sudah benar-benar panas langsung saja kita goreng ke ripik daun singkongnya ya setelah daun singkongnya kita cerupkan ke dalam adonan tepung langsung kita goreng saja nih sahabat kita goreng sampai matangnya merata atau sampai gelembung minyaknya sudah tidak ada lagi ya agar hasil gorengnya tidak mudah gosong pastikan panas minyaknya tetap stabil ya dengan cara api komponnya dibikin setelah sedang cenderung kekecilan saja Oke teman-teman ini tandanya sudah matang ya kelembung minyaknya sudah tidak ada lagi nih teman-teman sudah hending-hending sedap ya nah ini tandanya sudah matang langsung saja kita kita angkat lalu ditiriskan minyaknya ya hai 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 oke teman-teman ini hasilnya keripik daun singkong ini teman-teman dari aromanya sangat menggugah selera ya dan pastinya soal rasa ini sangat enak sekali teman-teman renyah sekali gurih sekali mantul banget deh rasanya ini memang adonan tepungnya benar-benar mantap nih teman-teman pas banget nih sama bumbunya ya sangat layak untuk kita jual atau untuk jadikan cemilan keluarga sambil nonton TV ya oke bagi teman-teman yang jualan bisa mengemasnya kedalam plastik ukuran 10x18 untuk yang kemasan kecil dan 15x27 untuk kemasan yang besar harga jualnya silakan teman-teman sesuaikan saya untuk yang kemasan kecil teman-teman bisa titipkan di warung atau jual di warung sendiri ya dengan harga seribu rupiah atau disesuaikan saja dengan modal dan daya jual di daerahnya masing-masing nah untuk yang kemasan kecil seperti ini teman-teman bisa jual di kantin sekolah atau di warung-warung yang ada di sekitar rumahnya dan yang besar ini teman-teman bisa jual online atau titip-titiko oleh ya sebagai contoh biar lebih menarik dan mudah dikenali jualannya jangan lupa ditambahkan label stiker ya oke teman-teman ini hanya sebaru sebagian saja saya gemas ya untuk sebagai contohnya saja karena ini baru siap digoreng nah maka kan uangnya ini masih banyak teman-teman maka akan saya simpan dulu di dalam wadah tertutup atau di dalam plastik paling besar ya kemudian kita biarkan 1-3 hari ya sampai minyaknya turun dulu setelah itu barulah kita kemas Oke sedikit sharing ilmu dari bangkolan semoga bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan mohon maaf jika ada salah kata sampai jumpa di selain kesempatan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati